Assalamualaikum waraikum salam ya hadamul hadam, hadamul roh, hadamul jasad, ya hadamul waib, ya rizal al-da'il, hadir, hadir, hadir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alil azim amma bad Oke pemirsa gerbang astral kali ini kita akan melakukan penelusuran atau menguak misteri lagi masih di kawasan padepokan ya Kali ini kita akan menguak misteri di salah satu tempat konon katanya di tempat ini yang kita akan tuju Banyak penampakan-penampakan mahluk astral yang mewujudkan kepada orang awam ya katanya Salah satunya penampakan-penampakan dari nyikunti, wocongnya lepet banyak disitu Oke kita akan menuju tempat terus tonton perjalanan kami dan doakan kami Amin Allahumma amin Oke alhamdulillah pemirsa kali ini kita sudah sampai di tempatnya Oke disini konon katanya banyak penampakan-penampakan dari mahluk astral Dari bangsa jin yang menampakan dirinya Konon katanya disini banyak penampakan dan hal-hal yang ganjil Di antaranya banyak penampakan dari mahluk astral seperti badan besar yang hitam Konon katanya kata orang kampung disini yang pernah melihatnya Dikarenakan dia tidak mau menjadi narasumber Dia ada di belakang kamera kita ya Oke kita akan lanjut dengan mediumisasi yang akan menguak misteri Kenapa bangsa jin disini menampakan diri kepada manusia yang awam Kenapa mengganggu manusia Oke kita akan kuak Check it out Oke pemirsa kali ini kita akan melakukan mediumisasi atau mediatoran Kita akan menguak misteri yang ada disini Kita akan kuak Dengan titik yang asli atau fakta atau mitos yang ada disini Oke pemirsa Assalamualaikum waraikum salam ya hadamul hadam Hadamul roh Hadamul jasad Ya hadamul roh Ya rizal al-da'il Hadir hadir hizal al-da'il Sehbat Sehbat Go in Ucud Allah'u mas化 Allah'u mas化 Allah'u mas化 Terima kasih. 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 Antum Islam bukan? Bukan. Antum yang menetap di sini? Ya. Antum yang suka mengganggu manusia yang sering lewat di sini? Tidak. Tidak? Saya hanya suka menampakkan diri, tidak mau menampakkan diri kepada manusia yang sering lewat ke sini. Apa tujuan antum menampakkan diri, menampakkan diri untuk merobahkan iman mereka? Perwujudan antum seperti apa? Antum mengganggu manusia yang sering menampakkan diri untuk merobohkan iman mereka itu hanya untuk merobohkan iman mereka. Dan buat senang-senang. Buat senang-senang. Iya. Kenapa dengan senang-senang antum dengan cara mengganggu manusia dengan cara mengganggu manusia? Semacam apa saja balad antum yang suka mengganggu? Ada apa saja? Perempuan. Oh, ada perempuan yang suka mengganggu. Oke, Bapak Menisa. Benar kata yang pernah melihat atau melihat penampakan yang sering di sini, yang sering lewat ke sini, melihat penampakan. Ya, katanya ada wanita dan tubuh besar warna hitam ya, penampakan itu di sekitaran sini. Tenang. Bisa tenang. Antum bisa tidak mengganggu manusia lagi? Tidak. Kenapa? Karena sudah hobi saya. Apa? Karena sudah hobi saya. Sudah kehiburan saya. Oh, sudah hobi antum. Janganlah mengganggu manusia. Kita beda alam ya. Antum sudah diciptakan alam antum. Kami sudah diciptakan alam kami. Jadi antum jangan mengganggu. Mau tidak? Ya. Danung ganggu ya. Tidak mau sayang. Sih ada tetap mengganggu. Terus, apa kalau antum tidak ingin mengganggu manusia lagi? Dengan cara apa lagi kami? Antum bisa pindah dari tempat ini? Tidak. Kenapa? Karena saya sudah ratusan tahun di sini. Sudah lama di sini? Sudah lama. Sebelum bangunan ini diciptakan. Jadi tunisinya dia sudah lama di sini. Sudah ratusan tahun. Sebelum bangunan ini dibangun. Dia sudah tinggal di sini. Tenang. Tenang ya. Bisa tenang tidak? Kenapa antum? Kenapa? Kenapa? Kamu mengusik saya di sini. Tidak. Kami tidak mengusik antum dan balad-balad antum. Kami ingin menguap misteri yang ada di sini. Sebaliknya antum yang mengusik bangsa kami. Kami tidak tinggal diam kalau antum mengganggu. Mengganggu teman-teman kami atau sedulur kami yang lain. Antum jangan mengganggu ya? Atau antum kami pindahkan mau? Di tempat yang lain? Saya suka. Sudah teman di sini. Kalau gitu bisa tidak antum tidak mengganggu lagi. Yang orang lewat yang sering ke sini. Sering lewat ke sini. Jangan antum ganggu lagi. Dengan apa? Dengan cara apa kami bisa buat antum tidak mengganggu lagi? Antum mau apa? Hadapin saya dulu. Hadapin antum. Iya. Saya. Kata saya di sini. Saya bukan untuk mengganggu antum dan menantang antum. Saya ingin. Iya. Tapi itu perjadian. Oh. Jadi antum ingin melawan kami datang ke sini. Antum mau melawan kami. Iya. Jadi kalau antum kalah. Antum jangan mengganggu lagi. Iya. Jangan mengganggu tempat ini lagi. Dan jangan mengganggu orang lewat yang ada di sekitaran sini. Saya janji. Oke. Tapi tidak tahu anak-anak puas saya. Oke. Karena sebagian dari anak buah juga. Lekuas saya juga suka. Oke. Kalau antum pengen itu perjanjian itu. Kami terima. Antum jual kami beli. Tapi kami tidak punya ilmu apa-apa. Yang punya ilmu. Haknya ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kamu di belakang belanya. Tidak. Tidak ada. Antum kata siapa di belakang. Yang saya ada. Ya. Kira saya tidak tahu. Oke. Jadi antum mau bagaimana. Dengan bagaimana. Dengan bagaimana. Bicara gimana. Ayo. Oke. Antum bisa belakangan. Mundur. Saya sempit. Nanti saya kejelang kangen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kita kasihan kepada jasadnya. Jadi tahan di belakang. yang menyerang. Yang menyerang. Ayo serang lagi. Kalau antum ini menyerang. Ya Allah. Keluarkan ilmu antum. Semuanya keluarkan. Panggil balat-balat antum. Yang suka mengganggu di sekitaran sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala panas yilang Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallamily Hai Oke antum belum Oke sekarang giliran saya menyerang ya Allah Surah alaikum Allah 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 ya Allah nah oke hantum belum menyerah belum menyerah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah